Juru bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, membalas pernyataan politikus PDIP Arya Bima yang menyatakan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono kerap menggunakan strategi playing victim menjelang Pilpres 2024. Herzaki menjelaskan, politikus yang kerap menerapkan cala tersebut ialah mereka yang pura-pura menangis kala harga BBM dinaikan. Contohnya yaitu ketika kader PDIP yang menangis saat Presiden SBY akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Herzaki menyebut ketika PDIP menjadi penguasa, mereka malah menaikkan harga BBM, padahal situasi perekonomian masih dalam masa pemulihan setelah dilanda krisis akibat pandemi COVID-19. Sebelumnya, PDIP menilai SBY dan Partai Demokrat sepertinya masih menerapkan strategi playing victim jelang pemilu 2024. Penilaian itu disampaikan politikus PDIP Arya Bima lantaran SBY mengeluarkan pernyataan tentang pemilu 2024 yang diduga telah diatur dan hanya ada dua pasangan kandidat Capres dan Jawa Pres. Bagi Bima, apa yang disampaikan SBY soal dugaan adanya settingan pada pemilu 2024 lebih karena bentuk refleksi diri. Sebab, menurut Arya, SBY pada pemilu 2004-2009 pernah mengatur bagaimana saat itu hanya ada dua pasangan kandidat saja.